Ini benar-benar membosankan. Gumpalan Cibiran menghina menyelimuti wajah Sentuyitian saat dia menatap batu besar yang diikat oleh tanaman merambat hijau kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura angkuh. Pertarungan telah berakhir sebelum kekuatan Ordo 5 Elemen dikerahkan sepenuhnya. Bagi Sentuyitian, ini adalah kekuatan sekaligus rasa bosan. Ledakan. Namun, begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang perak yang menyilaukan tiba-tiba menembus batu besar seperti sinar cahaya ilahi. Apa? Ekspresi Sieleng, Kuang Siong, King Si, dan lainnya yang menyaksikan pertempuran dari jauh berubah, dan ekspresi puas diri di wajah mereka langsung membeku. Sentuyitian juga mengerutkan kening, dan ekspresinya sedikit dingin. Suara mendesing. Teriakan nyaring dan jelas bergemas saat cahaya pedang menebas batu besar dan tanaman merambat hijau, menyebabkan cahaya menyilaukan tak henti-hentinya keluar. Tanaman merambat hijau yang melilit batu besar itu patah secara berurutan, dan berkibar secara acak seperti tubuh ular raksasa yang telah dipotong. Gemuruh. Selanjutnya, dampak mengejutkan muncul dari dalam, dan itu seperti arus bawah yang ganas yang melonjak di laut dalam. Segudang sinar cahaya perak menembus langit, dan di bawah tatapan takjub semua orang, batu besar yang sebanding dengan gunung itu terbelah menjadi dua dan dengan paksa terbelah dari tengah. Ini benar-benar membosankan. Cibiran Sembrono memasuki telinga semua orang, dan kemudian sosok muda yang galak muncul dengan aura mendominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chuhen memegang pedang yang berkedip-kedip dengan cahaya perak di tangannya, dan tatapannya seperti obor saat ditembakkan langsung ke sentuyitian yang berada di langit. Itu. Surga, tianya sabre. King Si, Si Eleng, dan yang lainnya menatap pedang perak di tangan Chuhen dengan takjub. Bilahnya benar-benar lurus seperti pedang, dan penampilannya mirip dengan daun kata Elgrace. Di tengah kesederhanaannya, ia menampakkan aura tajam yang sulit disembunyikan. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, tatapan bersinar sentuyitian yang dipenuhi dengan kejutan kembali. Bagus sekali, senjata lain yang akan menjadi bagian dari koleksiku. Om, suara mendesing. Suasana yang tergesa-gesa tiba-tiba muncul, dan nyala api yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi. Tanpa ragu sedikit pun, sentuyitian merentangkan tangannya, menyebabkan jubahnya berkibar tertiup angin sementara tatapannya menjadi dingin. Dengan lambayan tangannya, tanda perintah berwarna merah menyala merobek langit dan melintas secara eksplosif seperti bintang jatuh. Bayangan merah menyala terseret keluar. Ledakan. Saat bergerak, token perintah merah itu seperti bola api yang meledak yang memancarkan gelombang cahaya merah dan gelombang panas yang mampu merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, bahkan menyebabkan ruang angkasa hangus hingga melengkung tanpa batas. Sentuyitian dikelilingi oleh tanda api. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Api, panah awan terbakar. Berdengung. Kekuatan semua api berkumpul pada satu titik. Dalam sekejap, anak panah yang menyala tiba-tiba terlepas dari cahaya merah yang tak terbatas. Dengan kekuatan menembus langit dan bumi, ia menyerang Chou Hen. Panah api itu membesar dengan cepat, seketika berubah menjadi panah raksasa yang menembus awan. Kemanapun ia pergi, hujan api membubung ke langit, dan garis panjang jurang hangus dengan cepat ditarik keluar dari punggung hutan di bawahnya. Murid Chou Hen sedikit mengerut. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya, dan kekuatan agung melonjak seperti semburan gunung yang meletus. Pedang tianye yang diangkat di atas kepalanya mengumpulkan kekuatan penciptaan. Esensi sejati yang besar meledak sepenuhnya, dan mereka saling terkait satu sama lain saat mereka melonjak. Memotong. Pedang tianye menebas dengan kuat, dan cahaya pedang yang kuat menebas dengan cepat. Mengaum. Kekuatan ganas mengguncang langit, dan aura ganas muncul. Yang mengejutkan, seekor harimau putih bertaring tajam yang memandang rendah segala sesuatu keluar dari dalam cahaya pedang yang mengejutkan. Bang. Bang. Titik. Aura ganas melonjak ke langit, dan api membakar awan. Di bawah tatapan terkejut semua orang dari Innocence Valley, panah api itu menghantam langsung harimau putih bertaring tajam itu. Benturan kedua kekuatan mengerikan ini secara langsung menimbulkan amukan badai dan angin puting belium di angkasa. Rasanya seperti badai bertabrakan, dan langit serta bumi menjadi gelap. Bola api panas yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi, dan jatuh seperti hujan. Seluruh area tampak seperti menyambut hujan api. Lapisan demi lapisan gelombang udara tak henti-hentinya menyebar ke segala arah, bahkan tanah pun hangus hitam. Titik. Urutan lima elemen, tianya sabre. Ini sudah menjadi kompetisi antara Saint Weapons di daftar ranking. Titik. Ledakan. Kekuatan kekacauan di langit belum meredah, dan air tiba-tiba membanjiri gunung emas di bawahnya. Diiringi gelombang ombak yang mengamuk, area di bawah cuhen tiba-tiba melonjak deras, dan segera berubah menjadi genangan air. Sementara itu, riak air biru es yang indah berkelap-kelip di sekitar tubuh Sentuyitian. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan dengan mengangkat matanya, lingkaran riak yang tidak jelas menyebar ke segala arah. Air, buaya ganas bunuh. Mengaum. Ditemani oleh auman binatang buas yang memekatkan telinga, air di bawah cuhen menimbulkan lapisan demi lapisan gelombang yang mengamuk. Air memercik ke seluruh langit seperti hujan, dan aura ganas keluar. Dalam sekejap, seekor buaya besar sebesar gunung melompat keluar dari air. Ia melambaikan cakarnya yang besar, membuka mulutnya yang besar penuh dengan gigi tajam, dan menerkam ke arah cuhen. Adegan ini sangat intens. Harus dikatakan bahwa ritme serangan Sentuyitian tidak mungkin dilawan. Sesaat sebelum buaya besar hendak menarik cuhen ke dalam mulutnya, hembusan angin dingin tiba-tiba naik. Sepasang cakar yang sangat tajam bersisik hitam langsung menekan kepala buaya besar di bawah. Ini. Semua orang di Innocence Valley melebarkan mata mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mengaum. Segera setelah itu, binatang buas yang sama tak tertandinginya melolong panjang. Naga kadal purba dengan sayap di punggungnya dan sisik hitam di sekujur tubuhnya muncul di bawah langit tanpa peringatan apapun. Binatang buas bertarung dan membunuh satu sama lain. Pada saat yang sama, yang mengejutkan semua orang adalah pedang tianya di tangan cuhen telah menghilang tanpa jejak, dan sebagai gantinya ada tombak panjang yang dikelilingi oleh cahaya hitam aneh. Tombak panjang ini memiliki penampakan yang aneh. Ujung tombaknya berbentuk belah ketupat yang tajam, dan bagian tengahnya adalah tulang punggung binatang iblis. Tajam dan mendominasi. Teteskan, tombak dewa, sentu yitian melontarkan beberapa kata dengan dingin. Meneteskan tombak ilahi. Orang-orang lain di Innocence Valley bahkan lebih terkejut lagi. Pertama pedang ran biru, lalu pedang tianya, dan sekarang tombak dewa yang menetes. Gunung Kunliu, negara penakluk awan, dan tiga harta karun tertinggi dinasti kekaisaran surga semuanya telah jatuh ke tangan cuhen. Siapa dia? Si Eleng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Violen Bear, apakah kamu yakin orang yang kamu temui terakhir kali adalah dia? Ular hijau bertanya. Sementara itu, Violen Bear sudah tercengang. Bahkan dia pun bingung. Dia tanpa sadar melirik Ye Yao, yang berada di Arai Tai Chi Yin Yang, dan kemudian ke Cuhen. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya ada banyak hal yang tidak terjadi. Namun, situasi di depan mereka menyebabkan semua orang di Innocence Valley kehilangan kemampuan berpikir. Kekuatan yang ditunjukkan Cuhen sudah cukup untuk membuat mereka menganggapnya serius. Ledakan Buaya besar dan naga kadal purba saling bertarung di dalam air, saling mencabik-cabik dan meledak menjadi dampak yang kacau dan dahsyat. 862 Gemuruh Gunung-gunung rata, hutan hancur, dan air di segala penjuru tersapu keluar dengan kekuatan tanah longsor. Gelombang liar yang tiada taraf menyapu sungai surgawi, hutan dan lembah di segala penjuru. Bangunan dan menara kuno yang aneh di sekitarnya runtuh, gunung-gunung bergetar, dan sebuah kawah besar terlempar ke dalam tanah. Serangan kuat dari token lima elemen sekali lagi dicegat oleh tombak dewa pengeringan. Air memercik kemana-mana, dan gelombang udara naik. Saat ini, tidak ada seorang pun di Innocence Valley yang berani meremehkan Cu Hen lagi. Lima serangan sengit berturut-turut dari token lima elemen semuanya dinetralkan oleh Cu Hen. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan keberuntungan. Jubah sentu yitian berkibar tertiup angin. Tatapannya seperti pedang, dan dia berharap bisa melihat menembus Cu Hen. Siapa, sebenarnya kamu? Pada saat ini, tidak ada yang percaya bahwa Cu Hen datang mencari masalah tanpa alasan. Lebih mustahil lagi untuk mengatakan bahwa tidak ada permusuhan di antara keduanya. Berdengung. Cu Hen memegang tombak dewa pengeringan dengan semangat tinggi. Dia mengarahkan ujung tombaknya ke sentu yitian dan menjawab dengan nada provokatif dan menghina, bagaimana menurutmu? Huff! Sentu yitian juga menjawab dengan cibiran acuh tak acuh, tidak peduli siapa kamu, kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak beruntung bertemu denganku, Sentu yitian. Meskipun semua orang di Innocence Fali bingung dan curiga tentang asal usul Cu Hen, Sentu yitian tetap sombong dan tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Namun, Sentu yitian masih sombong dan tidak mau mengatakan apapun. Tatapannya sekali lagi kembali ke ketidakpedulian meremehkan segalanya, dan dia memandang Cu Hen seolah-olah dia adalah orang mati. Suara mendesing. Dalam sekejap, lima token yang tersebar di luar kembali ke tubuh Sentu yitian dengan kekuatan angin bersiul. Kenapa aku tidak membunuhmu dulu, lalu menebak tujuanmu? Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, jawab Cu Hen dingin, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Sayangnya, pedang langit biru, pedang tianye, dan tombak dewa pengeringan tidak cukup bagimu untuk melawanku. Begitu dia selesai berbicara, lengan Sentu yitian terbalik keluar, dan fluktuasi energi yang hebat pun menyebar. Lima token perintah berputar di sekelilingnya seperti roda api. Medali lima elemen bersinar terang, masing-masing memancarkan cahaya warna berbeda. Berdengung. Kekuatan sein artifak yang tak ada habisnya menyelimuti Sentu yitian, menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Seolah-olah lima pelangi ilahi berkumpul di sekitar Sentu yitian. Mereka cantik dan mempesona, dan memancarkan aura yang sangat mengejutkan dan agung. Saya akan memberitahu Anda bahwa lambang lima elemen, yang berada di peringkat ke-10 dalam peringkat senjata suci, bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan besi tua Anda. Mata Sentu yitian dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak. Energi asal sejati di tubuhnya melonjak seperti gelombang, dan semuanya menyatu menjadi lima token. Jejak ritme manik muncul di langit dan bumi. Kekuatan lima elemen dikendalikan oleh Sentu yitian, dan dia sepertinya memegang kekuatan petir di tangannya. Dia perlahan mengangkat lengannya yang disilangkan, lalu tiba-tiba mengayunkannya keluar dengan paksa. Lima elemen menjadi satu. Mati. Berdengung. Dalam sekejap, lima token yang tertinggal di sekitar Sentu yitian ditembakkan pada saat yang bersamaan. Mereka sangat cepat sehingga lebih cepat dari anak panah dewa yang lepas dari busurnya. Kelima token itu meledak dengan cahaya yang menyerupai pelangi surgawi. Mereka berputar dengan cepat, dan kemudian dengan cepat menyatu. Air dan api menyatu, tanah dan kayu menyatu. Ditemani oleh cahaya lima warna yang sangat deras, seekor buaya emas raksasa melompat keluar. Berbeda dengan buaya raksasa yang baru saja keluar dari air di bawah, taring, cakar, dan sisik mahluk raksasa ini semuanya sangat tajam. Saat ia bergerak, tanaman merambat hijau dengan cepat memanjat tubuh buaya raksasa itu. Tanaman merambat hijau melilitnya erat-erat, membentuk baju besi rotan yang sangat kokoh. Di luar pelindung rotan, kekuatan bumi merembes keluar, sekali lagi membentuk lapisan tebal pelindung batu berwarna coklat. Berdengung. Gelombang panas membumbung ke langit, dan nyala api menyelimuti tubuh buaya raksasa itu. Itu seperti mahluk ganas yang bisa membakar langit. Serangan gabungan yang mengumpulkan lima kekuatan dahsyat yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah bisa dikatakan telah menyebabkan langit jatuh ke dalam kegelapan. Mata semua orang hanya tertuju pada buaya raksasa yang dengan kejam mengoyak langit. Mari kita lihat apakah dia bisa selamat dari ini. Violen Bear, yang berada di luar pertempuran, berkata dengan sengit. Sieleng, Sue Chen, dan Grinsnake juga memiliki ekspresi serius, dan wajah mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Pertarungan semacam ini telah melampaui jangkauan kemampuan mereka. Ini juga pertama kalinya mereka melihat sentuh yitian melepaskan kekuatan penuh dari Orde 5 Elemen. Untuk bisa mengalahkan tuan muda sedemikian rupa, orang ini harusnya bangga. Kata Sue Chen dengan mata menyipit. Tiga lainnya juga menganggup dalam hati, menyatakan persetujuan mereka. Itu saja. Ini sudah berakhir. Gemuruh. Namun, di saat yang hampir bersamaan, langit di belakang Chu Hen juga menjadi gelap. Angin kencang tiba-tiba naik, dan awan gelap melonjak. Energi ganas yang tak terbatas memenuhi langit, menggerakkan aliran udara ke segala arah. Chu Hen memegang tombak Dewa Penetes secara diagonal, dan istana valet asal sejatinya terbuka lebar. Energi asal sejati yang besar dengan cepat mengalir ke dalamnya. Mengaum. Aliran udara sedingin es menyebabkan suhu turun drastis, dan energi ganasnya sangat mengejutkan. Naga kadal purba dengan sepasang sayap di punggungnya, dan tubuhnya ditutupi sisik hitam, sekali lagi muncul di pandangan semua orang. Mengaum. Segera setelah itu, auman harimau yang menakutkan menembus telinga semua orang. Di sebelah naga kadal kuno, seekor harimau raksasa bertaring tajam putih muncul dengan tidak jelas. Kedua binatang buas itu berdiri di sisi kiri dan kanan Chu Hen seperti binatang penjaga, dan aura mereka melonjak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Sieleng, Kuang Kiong, Ular Hijau, dan lainnya berubah lagi. Tidak peduli seberapa kuat Chu Hen, sangat mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan penuh dari dua senjata suci peringkat pada saat yang sama. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tombak Dewa Penetes di tangan Chu Hen telah berubah menjadi pedang Tianye. Kecepatan pertukaran antara keduanya begitu cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Urutan 5 Elemen Huff! Kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Aura Chu Hen naik, dan matanya seperti bintang yang menembus langit dan bumi. Mengaum! Mengaum! Dalam sekejap, naga kadal kuno dan harimau raksasa bertaring tajam bergegas keluar pada saat yang sama, dan aura ganas mereka membumbung ke langit. Satu detik sebelum mereka bertabrakan dengan buaya raksasa 5 Elemen, naga kadal purba dan harimau raksasa bertaring tajam pertama kali bertemu. Bayangan hitam pekat dan cahaya perak yang menyilaukan seperti dua nebula yang menyatu. Pedang Tianye dan tombak dewa yang menetes di tangan Chu Hen terus berubah bola balik, yang satu adalah tombak, yang lainnya adalah pedang. Berdengung! Dalam sekejap, aura yang lebih ganas menyapu langit, dan kedua bola cahaya itu seperti dua sinar matahari. Apa? Semua orang di Innocence Valley menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan wajah Sentu Yi Tian dipenuhi rasa tidak percaya. Di tengah cahaya yang menyilaukan, sesosok makhluk raksasa menerkam buaya raksasa 5 Elemen. Makhluk kolosal ini memiliki tubuh harimau raksasa bertaring tajam, sayap naga kadal purba, dan sisik hitam yang lebat dan kokoh. Itu adalah kombinasi dari naga kadal kuno dan harimau raksasa bertaring tajam. Itu seperti spesies kuno dan misterius. Mungkinkah, dia menggabungkan pedang Tianye dan tombak dewa penetes? Suara gemetar keluar dari mulut ular hijau. Kata-katanya membangunkannya dari lamunannya. Saat dia dalam keadaan linglung, kejutan yang tak terlukiskan terjadi. Tidak heran Cuhan mampu menukar pedang Tianye dan tombak dewa tetesan bola balik, seolah-olah dia mendapat pertolongan ilahi. Tidak heran kekuatan kedua artefak suci dapat dibuka dan digabungkan dengan begitu mudah. Hanya ada satu jawaban. Keduanya tampaknya menjadi satu, dan kedua artefak suci itu sebenarnya adalah satu. Hai! Tanpa berpikir panjang, harimau raksasa bertaring tajam generasi baru, dengan sayap di punggungnya dan bersisik, mengeluarkan aura ganas yang menakutkan dan bertabrakan dengan buaya raksasa yang telah menggabungkan kekuatan lima elemen. 863 Bang! Bintang surgawi yang menghancurkan bumi. Kekuatan mengerikan berkumpul seperti dua badai yang bertabrakan. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang, dan langit bergetar. Harimau bertaring pedang, yang memiliki sepasang sayap di punggungnya dan ditutupi sisik tebal, melancarkan pertarungan yang sangat mengerikan melawan buaya yang menyatu dengan energi lima elemen. Seluruh langit dan bumi langsung terjerumus ke dalam badai yang tak terbatas. Cahaya terbang kemana-mana, dan gelombang suara melonjak ke langit. Raungan marah yang mengguncang langit bergema, dan itu seperti dua makhluk ganas tak tertandingi dari dasar neraka yang bertarung dengan sengit. Kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menutupi wajah semua orang dari Innocence Valley. Bahkan sentuyitian menarik ekspresi main-main dan main-mainnya dari sebelumnya. Pedang tianya dan tombak dewa yang menetes. Dua artefak sein peringkat sebenarnya telah digabungkan menjadi satu. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun dari mereka. Bang! Bang! Lapisan demi lapisan gelombang kejut yang kuat bersiul melintasi langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya hancur dan rata satu demi satu. Kawasan hutan yang luas berubah menjadi bubuk, sungai mengalir terbalik. Dan air terjun mengalir terbalik. Gelombang kejut yang dahsyat seperti tsunami melonjak menuju Chuhen dan sentuyitian. Keduanya bagaikan batu besar di tengah badai, dan keduanya memancarkan kekuatan agung yang tak tergoyahkan seperti gunung. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Cahaya kejam muncul di mata sentuyitian. Dia menyilangkan telapak tangannya, dan lima pilar cahaya dengan warna berbeda keluar dari tubuhnya. Mereka saling terkait satu sama lain dan naik ke langit. Auranya berlipat ganda sekali lagi. Setelah itu, energi yang dikeluarkan buaya lima elemen juga mendesak ke depan. Namun, pada saat berikutnya, Chuhen membalik telapak tangannya dan mengirimkan tombak dewa penetes ke depan. Desir. Saint Spear yang cepat dan ganas itu bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, dan berubah menjadi seberkas cahaya suci kental yang merobek langit. Om. Tombak dewa yang menetes dan pedang tianya terus-menerus berpindah-pindah. Untayan siklon cahaya yang terjalin berkumpul di ujung bilahnya, dan berputar dengan cepat. Kekuatan penghancur yang mengejutkan itu seolah-olah dibantu oleh para dewa. Cahaya ilahi yang tak terhentikan menembus langsung ke harimau bersayap dan menghantam buaya lima elemen. Boom. Kehampaan itu bergejolak, dan kekuatannya seperti banjir yang menerobos bendungan. Buaya raksasa yang tak terlihat adalah yang pertama meledak, dan kekuatan luar biasa dari lima elemen tersebar ke seluruh langit. Warnanya penuh warna, seperti pelangi setelah hujan. Mengaum. Harimau bertaring pedang bersayap ganda mengambil keuntungan dari situasi ini dan menerkam ke arah Sentuyitian dengan kekuatan ganas yang mengguncang langit. Ekspresi Sentuyitian berubah, dan dia mengulurkan telapak tangannya saat aura tak terbatas menyerangnya seperti air pasang. Merusak. Hai. Ruang di sekitarnya terdistorsi dengan keras untuk sesaat. Ketika jaraknya kurang dari 100 meter dari Sentuyitian, harimau bertaring pedang bersayap ganda dihancurkan dan dihancurkan. Kekuatan yang meletus pada saat itu seperti bintang yang terbelah, dan ribuan gelombang cahaya memercik kemana-mana. Kedua berkas cahaya itu memantul ke belakang, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Suara mendesing. Chuhen berbalik dan menangkap tombak pengeringan roh di tangannya. Di sisi lain, ketika Sentuyitian memegang token lima elemen di tangannya, dampak yang menggelora juga melonjak. Sentuyitian segera mundur, terbang sejauh dua hingga tiga li. Melihat pemandangan intens di depan mereka, orang-orang di lembah Innocence merasa terkejut. Meskipun kedua belah pihak tampak sama-sama serasi di permukaan, ini jelas bukan hal yang baik bagi Sentuyitian. Token lima elemen, yang berada di peringkat sepuluh besar peringkat senjata ilahi, tidak dapat menekan serangan gabungan pedang Tianyei dan tombak roh pengeringan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pedang Tianyei dan tombak roh penguras tidaklah sesederhana dulu. Suara mendesing. Chuhen melihat ke bawah dari atas, dan tombak pengeringan roh menunjuk ke arah Sentuyitian di depannya. Itu memancarkan ketajaman yang tak tertandingi, yang disebut Tuan Muda dari Innocence Valley tidak lebih dari ini. Tidak lebih dari ini. Itu adalah provokasi yang sangat kuat. Cahaya tombak yang tak terlihat sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus jiwa. Ekspresi Sentuyitian sedikit menggelap. Cahaya lima warna mengalir di sekujur tubuhnya, dan tangannya, yang memegang token lima elemen, menjadi sedikit pucat. Setelah menyerang dalam waktu lama tanpa hasil, semangat mereka terpengaruh. Di sisi lain, Chuhen menjadi semakin berani saat bertarung. Jangan merayakannya terlalu dini. Wajah Sentuyitian dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Di sisi lain, Sieleng, Suechen, Grinsnake, dan yang lainnya juga diam-diam melepaskan kekuatan batin sejati yang kuat. Saat ini, mereka tidak berani terus menonton dari pinggir lapangan. Berdengung. Tiba-tiba, pada saat ini, gelombang kekuatan yang tidak jelas dilepaskan dari arah batu ilahi Jalan Agung. Semua orang terkejut, dan mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke arah itu. Tablet batu raksasa yang tiada taranya ditutupi dengan tanda dewa dan prasasti rahasia. Puluhan ribu rune dan angka berenang seperti busur listrik, bersinar dengan cahaya suci yang menyilaukan. Berdengung. Berdengung. Irama yang tidak jelas menjadi semakin kuat, terus meningkat dan terus berkembang. Hal ini memberi orang perasaan bahwa ada arus bawah yang mengalir deras di dasar laut dalam. Diagram Tai Chi Yin Yang yang melayang di langit juga bersinar dengan cahaya aneh, dan kecepatan putarannya terus meningkat. Awan di langit bergerak, dan angin bertiup. Dalam sekejap, energi spiritual langit dan bumi dalam radius lebih dari 10 ribu meter berkumpul di langit di atas diagram Tai Chi. Untayan energi Yin dan Yang yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat di sekitar sosok tipis di tengah diagram. Di langit, kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan badai bertiup. Seluruh dunia menjadi gelap. Antisipasi membara dan kegelisahan diam-diam menyerbu hati Sentu Yi Tian. Setelah terdiam selama lebih dari sebulan, akhirnya datang juga. Mata Cu Hen juga dipenuhi dengan kesungguhan yang berat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ledakan. Ketika kekuatan yang dilepaskan oleh pecahan batu ilahi jalan agung mencapai puncaknya, pancaran cahaya ilahi yang menerangi langit benar-benar meletus dan tercurah. Bumi bergetar, dan dunia berubah warna karenanya. Diagram Tai Chi Yin Yang yang melayang di langit berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Lingkaran demi lingkaran cahaya ilusi terpisah dan menyebar ke atas lapis demi lapis. Sosok kurus dan halus di tengah diagram ditutupi oleh jalinan energi Yin dan yang hitam dan putih. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan temperamennya yang indah menunjukkan sedikit kesucian. Dentang. Pada saat ini, badai nebula di langit membentuk diagram Tai Chi Raksasa yang menutupi langit dan menutupi matahari. Puluhan ribu sinar cahaya kemasan menembus awan dan turun menuju sosok itu. Sosok itu tampak bermandikan cahaya ilahi, dibaptis oleh pancaran sinar kemasan, seperti mahluk suci dan spiritual. Guntur sepertinya bergemuruh di telinga semua orang. Segera setelah itu, diagram Tai Chi Yin Yang yang dibentuk oleh badai nebula di langit perlahan terpisah, seperti pintu surgawi telah terbuka. Puluhan ribu sambaran petir menderu dan melintas di langit. Di tengah kekuatan mengamuk, sambaran petir berwarna perak dan putih yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Itu adalah kesengsaraan ilahi. Sebuah suara gembira terdengar dari salah satu dari selusin ahli berpakaian hitam. Fisik ilahi akan segera terbentuk. Fisik ilahi akan segera terbentuk. Beberapa kata ini seperti palu berat yang menghantam hati setiap orang yang hadir. Chu Hen, Sen Tu Yi Tian, dan yang lainnya semua menatap ke langit, detak jantung mereka semakin cepat. Inkarnasi fisik ilahi Sejak zaman kuno, ini jelas merupakan prestasi luar biasa yang dapat mengguncang seluruh benua timur. Dentang Pada saat berikutnya, di bawah tatapan gemetar semua orang, sambaran petir yang berkumpul di atas diagram Tai Chi Yin yang menembus langit dan langsung menyerang sosok kurus di bawah. Pemandangan mega itu seperti naga petir menakutkan yang menyerbu ke arah mereka dengan marah. Auranya melonjak ke langit, seperti galaksi yang jatuh dari langit. Jantung Chu Hen melonjak ke tenggorokannya, dan dia mengepalkan tinjunya rat-rat, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Dia benar-benar takut jika kesengsaraan ilahi turun, sosok cantik itu akan lenyap begitu saja. Berdengung Saat kesengsaraan ilahi berjarak kurang dari 20 meter dari targetnya, sosok yang telah terdiam selama lebih dari sebulan tiba-tiba membuka matanya. Aura dunia lain menyebar. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan sepasang mata hitam pekat yang jernih segera melonjak dengan energi yindan yang energi yindan yang terjalin dan dengan cepat berkumpul di tengah alisnya, berubah menjadi rune diagram tai chi seukuran kuku jari. Dalam sekejap, kekuatan batas garis keturunan yang sangat mengejutkan melonjak. Kekuatan tak terlihat itu seperti gelombang besar yang membubung ke langit. Bang! Ledakan! 864! Boom! Ledakan yang menusuk telinga bergema di langit. Di bawah tatapan kaget semua orang, petir surga wisain kesengsaraan yang menembus langit seperti bima sakti tiba-tiba berhenti. Seperti pilar batu yang hancur, langsung hancur. Ribuan busur petir bermekaran seperti kembang api. Bola api yang sangat besar meledak, menerangi langit dan mengejutkan langit. Diiringi gemuru angin dan kilat, formasi tai chi yin yang yang melayang di langit mengeluarkan ritme dahsyat yang tiada taraf. Gadis di tengah memiliki mata seperti bintang, dan rambut panjangnya menari tertiup angin. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi yin dan yang yang kuat. Terutama tanda tai chi yang aneh di antara alisnya. Itu penuh dengan energi spiritual, dan itu adalah aura sein yang transcendent. Ledakan! Kemudian, ribuan energi yin dan yang yang menyelimuti dirinya tersapu ke segala arah seperti badai. Formasi tai chi yang sangat besar itu seperti riak di permukaan air, menyebar tanpa henti dan menyapu langit. Mundur! Selusin ahli berpakaian hitam dari Innocence Valley yang menjaga formasi semuanya didorong mundur oleh gelombang energi yang kuat ini. Dimanapun formasi tai chi menyebar, ruangnya terdistorsi dan berguncang dengan tidak nyaman. Selain tablet batu yang dibentuk oleh pecahan batu dao besar ilahi, semua bangunan kuno dan pegunungan di bawahnya rata dengan tanah. Batas garis keturunan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan sein fisik? Sieleng, King Si, Sue Chen, dan anggota Innocence Valley lainnya terkejut. Sen Tu Yi Tian telah kehilangan ketenangannya dari sebelumnya, dan digantikan oleh kejutan dan semangat yang menyenangkan. Demi momen ini, dia telah merencanakan dengan cermat, menghabiskan banyak upaya melelahkan, dan mengonsumsi banyak sumber daya dan pil semangat hanya demi hari ini. Berdengung! Langit melonjak, dan pancaran cahaya ilahi bersinar. Diselubungi oleh petir surgawi sein kesengsaraan, sosok halus itu memancarkan energi spiritual yang belum pernah terlihat sebelumnya. Energi indan yang yang tak ada habisnya serta energi spiritual langit dan bumi melonjak ke dalam tubuhnya seperti ikan paus yang menyedot air. Semua orang yang hadir sepertinya bisa merasakan kekuatan batas garis keturunan yang kuat yang datang dari tubuhnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, lingkaran kotoran berwarna merah tua bocor dan menyatu ke udara, hancur berkeping-keping. Sifat obat ganas dari pil asfiksia surga yang memenjarakan garis keturunannya yang dalam langsung dikeluarkan tanpa jejak. Dia seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Tubuh fananya hilang, dan tubuh sucinya mulai terbentuk. Tubuh suci tertinggi-tertinggi. Kesuksesan. Semua orang di lembah kejujuran sangat gembira. Hahaha. Sentuyitian tertawa terbahak-bahak dan merentangkan tangannya. Dia sangat bersemangat. Kegembiraan, fanatisme, keserakahan, dan ambisi semuanya tidak tersamarkan di wajahnya. Dia telah menciptakan tubuh ilahi. Dia, Sentuyitian, secara pribadi telah menciptakan Saint Physique. Segera, tubuh ilahi ini akan menjadi miliknya. Bagaimana mungkin Sentuyitian tidak senang? Ketika Chuhen melihat wajah Sentuyitian yang serakah dan berpuas diri, hatinya dipenuhi rasa jijik. Hanya untuk hari ini, pihak lain telah memaksakan semua rasa sakit pada seorang gadis yang tidak bersalah. Memperlakukannya sebagai boneka, mesin pembunuh, menjalani kehidupan seperti mayat berjalan. Niat membunuh yang sedingin es menyembur keluar dari tubuh Chuhen. Matanya yang dalam berubah menjadi sangat tajam. Apa? Kamu masih ingin membunuhku? Sentuyitian mencipir. Dia melirik ke samping, dan wajahnya penuh penghinaan. Jika aku jadi kamu, aku akan berbalik dan lari. Hah! Chuhen mendengus pelan. Ekspresinya penuh provokasi. Sayangnya, aku bukan kamu. Sungguh disayangkan. Kamu sudah kehilangan kesempatan untuk hidup. Sentuyitian melambaikan tangannya dan berteriak, ambil nyawanya yang rendahan. Iya, tuan muda. Banyak pakar dari Honesty Fali menerima perintah tersebut. Tanpa ragu sedikitpun, mereka semua meledak dengan niat membunuh yang intens dan menyerang Chuhen. Matilah, pencuri kecil. Pada saat yang sama, tubuh Ye Yao juga mengeluarkan aura yang luas dan agung. Bersenandung. True essence yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Dia memegang energi yang mendalam berwarna putih di satu tangan, dan energi Yin mendalam berwarna hitam dingin di tangan lainnya. Energi Yin dan yang semuanya berada di bawah kendalinya. Suara mendesing. Kemudian, Ye Yao mendorong tangannya keluar, dan diagram Tai Chi Yin yang besar menyebar di kehampaan. Langit dan bumi kehilangan warnanya. Diagram Tai Chi yang sangat besar menyebar seperti gelombang, langsung meluas ke kaki selusin ahli dari lembah kejujuran. Dari jauh, sepertinya mereka sedang menginjak diagram Tai Chi. Angin kencang bertiup, dan diagram Tai Chi mulai berputar searah jarum jam. Energi yang sangat kuat berdenyut secara ritmis, seperti arus bawah yang muncul di laut dalam. Ekspresi Sentu Yi Tian tiba-tiba berubah. Sebuah firasat buruk segera muncul di hatinya. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Ye Yao tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang. Saat dia melesat pergi, aura kuat menyapu langit. Tarian langit bulan, seribu ilusi. Suara mendesing. Gelombang energi yang kuat menyebabkan ruang di sekitar setiap ahli dari lembah kejujuran terdistorsi. Detik berikutnya, hantu ilusi muncul di belakang mereka masing-masing. Itu seperti mimpi, nyata, dan palsu pada saat bersamaan. Aura dingin yang membuat seseorang bergidik mengikutinya. Dalam sekejap, semua klon dan hantu menyerang pada saat bersamaan. Energi telapak tangan mereka yang sedingin es dan tanpa ampun mendarat dengan kokoh di punggung setiap ahli dari Honestivali. Ledakan. Bang. Selusin ledakan teredam hampir terjadi secara bersamaan. Darah bercecaran di mana-mana, dan teriakan kejutan pun menyusul. Apa? Sentu Yi Tian dan keempat pelindungnya yang terpercaya semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Serangan diam-diam yang tiba-tiba menembus dada semua ahli dari lembah kejujuran, menghancurkan tulang punggung mereka. Seperti burung yang sayapnya patah, mereka jatuh dari langit satu demi satu. Bahkan sebelum mereka bisa menyerang Cu Hen, mereka semua terluka parah. Wuss. Segera setelah itu, bayangan ilusi yang tersebar di sekitar dengan cepat berkumpul dan tumpang tindih satu sama lain, sekali lagi berubah menjadi sosok yang anggun dan cantik tiada taraf. Menyaksikan adegan ini, murid Sentu Yi Tian sedikit menyusut. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Kamu, kamu. Huff, siapa yuermu? Ye Yao membalas dengan dingin. Kemudian, dia menatap Cu Hen dengan mata jernihnya dan berteriak gembira. Kakak Cu Hen, aku tahu kamu akan datang. Kakak Cu Hen. Dentang. Suara Ye Yao tidak nyaring, tapi ketika sampai ke telinga Sentu Yi Tian, rasanya seperti sambaran petir. Keduanya saling kenal. Apa yang sedang terjadi? Bagaimanapun juga, meskipun garis keturunan Ye Yao telah ditingkatkan menjadi saint pisik dan efek samping dari Heaven Domination Pill telah hilang, efek dari Soul Separation Powder masih ada. Dia seharusnya tetap menjadi U.R. yang patuh. Tetapi, mungkinkah ledakan? Pikiran Sentu Yi Tian seperti disambar petir. Pikirannya kacau, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Saya telah ditipu. Begitu dia selesai berbicara, tawa dingin menyusul. Sepertinya Anda akhirnya menyadari. Sentu, Tuan Muda. Aduh. Di saat yang sama, pedang suci yang berkelap-kelip dengan bayangan hijau melesat menembus langit seperti bintang jatuh. Tanda pedang yang tumpang tindi berputar dengan cepat di sekitar bilah pedang, dan kekuatan pedang itu begitu cepat dan ganas hingga seperti ikan todak yang merobek angin dan ombak. Ekspresi Sentu Yi Tian sangat suram saat dia menyerang dengan perintah lima elemen, dan dia langsung menjentikan pedang langit biru ke kiri. Kebencian dan niat membunuh yang tak terbatas muncul seiring dengan kemarahannya. Bajingan, aku akan mencabik-cabikmu. Desir. Tapi di saat berikutnya, lingkaran riak muncul di langit, dan kemudian bayangan buram tiba-tiba muncul di sisi pedang langit biru yang dilempar. Teknik flash terbang abadi. Bayangannya dengan cepat mengembun, dan itu mengungkapkan wajah tampan Chu Han yang ditutupi ekspresi mengejek. Sayangnya, waktumu sudah habis. Sosok Chu Han melintas saat dia memegang pedang langit biru di tangannya, dan kemudian tatapannya berubah dingin saat cahaya kejam melintas di dalamnya. Cahaya pedang yang ganas bersinar seperti kilatan cahaya saat menyerang sisi kiri Sentu Yi Tian. Itu sangat cepat sehingga Sentu Yi Tian benar-benar tidak mampu bertahan melawannya. Hai. 865. Hai. Serangkaian darah merah menari-nari di udara, dan pedang langit biru yang dingin dan tanpa ampun memotong pergelangan kaki Sentu Yi Tian seolah-olah sedang memotong tanah liat. Tendon kaki Sentu Yi Tian langsung terpotong. Dalam sekejap, rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya di sepanjang saraf sensoriknya. Pupil mata Sentu Yi Tian mengerut, dan matanya hampir keluar dari rongganya saat jeritan menyakitkan terdengar. Ah. Tuan muda. Di sisi lain, Sieleng, Sue Chen, King Xi, dan Kuang Xiong semuanya sangat terkejut. Mereka merasa seperti disambar petir, dan pikiran mereka kacau. Bajingan, hentikan. Beraninya kamu melukai tuan mudaku. Aku akan menghancurkan gunung kun liu milikmu juga. Namun, teriakan marah mereka tidak ada gunanya sama sekali. Aduh. Setelah memotong tendon kaki kiri Sentu Yi Tian, aura pedang Cu Hen bangkit kembali. Seolah-olah ada hantu yang bergerak melintasi langit dan bumi, dan pedang langit biru berubah menjadi bayangan mengalir yang melintas dan tiba di sebelah kanan Sentu Yi Tian. Sentu Yi Tian melihat bahwa situasinya buruk, dan dia baru saja akan melakukannya. Menahan rasa sakit dan mundur ketika bayangan diam-diam muncul di sebelah kanannya. Flying Immortal secepat kilat. Berdering. Telapak tangannya yang kuat menggenggam gagang pedang langit biru sekali lagi, dan pedang suci tajam itu menebas di udara. Pergelangan kaki kanan Sentu Yi Tian sekali lagi memperlihatkan luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Darah segar menyembur keluar, dan rasa sakit yang hebat menusuk jantungnya. Tubuh Sentu Yi Tian bergoyang, dan matanya merah padam saat dia meraung dengan marah. Pergilah. Hah. Senyuman dingin muncul di wajah Cu Hen, dan dia menjawab dengan nada yang sedikit mengejek, penampilanmu saat ini adalah apa yang aku nantikan. Niat membunuh yang sudah lama terdiam. Kemarahan yang telah muncul sejak lama. Pada saat ini, semuanya diberikan pada Sentu Yi Tian. Aduh. Dua bayangan buram melintas di udara satu demi satu, dan serangkaian bayangan pedang yang tumpang tindih menyilaukan mata semua orang. Dalam sekejap, token lima elemen di tangan Sentu Yi Tian terbang dari tangannya. Seiring dengan jeritan yang lebih memekatkan telinga, tendon dan pembuluh darah di tangannya terputus. Darah merah-merah berkedip-kedip menyilaukan, dan suara daging yang dibelah bisa terdengar dengan jelas. Bang. Angin dingin menderu-deru dan debu memenuhi udara. Gelombang udara yang suram dan mengerikan tak terbatas menutupi langit dan bumi. Tatapan acu-ta'acu-cuhen seperti pisau sedingin es, dan dia menatap Sentu Yi Tian, yang seluruh tubuhnya secara bertahap diwarnai merah dengan darah, seolah-olah dia sedang melihat seekor anjing. Menyiksa. Tidak ada ampun sama sekali. Ah. Dengan tendon di lengan dan kakinya yang lumpuh, Sentu Yi Tian menari dengan liar. Mahkota giyok di kepalanya telah rontok, dan rambutnya acak-acakan. Dia telah benar-benar kehilangan sikap anggun sebelumnya. Bunuh dia, bunuh dia. Potong dia menjadi ribuan bagian. Sentu Yi Tian meraung marah. Xie Leng, Sue Chen, dan yang lainnya menyerang dengan tergesa-gesa, dan mereka semua sangat marah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Sentu Yi Tian mengalami kemunduran seperti itu. Dari awal hingga akhir, Sentu Yi Tian bisa dikatakan keberadaan yang maha kuasa di mata mereka. Tapi hari ini, mereka dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Jangan berani-berani menyakiti Tuan Mudaku. Mati. Mereka berempat yang marah tidak peduli dengan hal lain sama sekali, dan semuanya melancarkan serangan yang kuat. Tatapan cuhen berubah dingin sementara sudut mulutnya melengkung menghina. Setelah itu, aura pedang penghancur yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Pedang surgawi, bencana pedang segudang. Astaga! Tubuhnya berputar dengan cepat seperti gasing, dan aliran udara di langit dan bumi bergejolak dan berubah menjadi angin puting beliung. Setelah itu, segudang cahaya pedang turun seperti hujan, dan bersinar dengan cepat ke segala arah. Desis-desis-desis. Hujan cahaya pedang yang sedingin es, lebat, dan deras tak terbendung. Sieleng, King Si, Kuang Siong, dan Sue Chen tidak dapat menahan sama sekali, dan mereka diledakkan satu demi satu. Lebih dari sepuluh luka dengan berbagai ukuran langsung muncul di tubuh mereka. Terutama Kuang Siong, yang terluka, dia dengan paksa ditusuk ke dalam saringan oleh cahaya pedang yang kuat. Setelah teriakan melengking yang singkat dan cepat, dia meledak menjadi bola kabut darah dan dipotong-potong oleh pedang ki. Ekspresi tiga orang lainnya berubah drastis, dan mereka sangat ketakutan. Perbedaan kekuatan menyebabkan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati Chu Hen. Hujan cahaya pedang turun secara acak, menyebabkan Sentu Yitian berlumuran darah sekali lagi. Sikapnya yang mengendalikan situasi secara alami hilang, dan hanya mata merahnya yang dipenuhi kebencian. Bajingan. Dia meraung histeris. Titik. Biarkan aku melihat betapa tidak berdayanya dirimu, Sentu. Tuan Muda. Ditemani dengan cibiran sedingin es, Chu Hen membalik pergelangan tangannya, dan pedang langit biru di tangannya menembus udara dan melesat dengan cepat seperti sinar cahaya ilahi. Murid Sentu Yitian mengerut dengan cepat. Hai, bilah tajam itu tanpa ampun menembus dada lawannya. Kekuatan inersia yang kuat menyebabkan dia bergerak mundur dengan cepat. Seteguk besar darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya membungkuh saat dia terbang tanpa daya menuju gunung di belakangnya. Bang. Detik berikutnya, pedang langit biru langsung memakukan Sentu Yitian ke tebing gunung. Debu beterbangan ke udara, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di tebing. Sentu Yitian digantung dengan kuat di tebing. Dadanya telah tertusuk, dan anggota tubuhnya tergantung lemas. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak bisa bergerak. Dia tampak menyedihkan dan menggelikan. Titik. Namun, tidak ada sedikitpun rasa kasihan yang terlihat di mata Chu Hen. Bahkan menurutnya, ini tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya sepenuhnya. Hingga hari ini, Sentu Yitian telah melakukan hal ini pada dirinya sendiri. Titik. Di sisi lain, Ye Yao sedang memperhatikan tindakan Chu Hen. Hatinya terasa seperti akan meleleh di bawah tatapannya. Dia tahu bahwa semua yang dilakukan Chu Hen adalah untuknya. Dia ingin membalas dua kali lipat kerusakan yang ditimbulkan Sentu Yitian padanya. Titik. Hari ini, Chu Hen telah mematahkan tendon di tangan dan kaki Sentu Yitian di depan Ye Yao, semua demi mencari keadilan baginya. Di mata orang lain, metode Chu Hen kejam. Tapi di mata Ye Yao, itu sangat tersentuh dan hangat. Titik. Ye Yao menahan air mata di matanya dan terbang ke sisi Chu Hen. Kakak Chu Hen, apakah kamu terluka? Chu Hen menggelengkan kepalanya, rasa dingin di antara alisnya sedikit meredah, dan kelembutan muncul. Titik. Sentu Yitian, yang telah dipaku ke tebing oleh pedang langit biru, menatap ke arah dua orang di depannya. Dia sangat marah dan sangat tidak mau. Dia kalah. Tuan muda Innocence Valley yang pandai, yang pandai memasang jebakan, kali ini menderita kekalahan telak. Dia, yang selalu menang dengan rencananya, kali ini dikalahkan dalam permainannya sendiri. Titik. Sentu Yitian terlalu percaya pada, bubuk pemisahan jiwa. Tapi dia tidak menyangka Ye Yao masih berani kembali ke sisinya setelah melepaskan diri dari kendali Soul Separation Powder. Di provinsi Kemenangan Timur, tidak banyak orang yang berani berjudi dengannya seperti ini. Namun, dia telah bertemu Chu Hen. Titik. Faktanya, dalam keseluruhan rencana, Sentu Yitian telah maju selangkah demi selangkah. Namun pada akhirnya, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Sebelum wilayah surga sunyi kuno dibuka, Chu Hen yang tidak penting belum mampu menarik perhatiannya. Tapi hari ini, Chu Hen telah menjadi pisau mematikan yang menusuk langsung ke jantungnya. Satu langkah salah, dan dia kehilangan segalanya. Kerja keras bertahun-tahun, hilang dalam sekejap. Dia hanya selangkah lagi dari tujuannya. Hanya langkah terakhir ini yang membuat Sentu Yitian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Aku, aku tidak akan membiarkan kalian bersenang-senang. Hah. Melihat ekspresi kesal Sentu Yitian, Chu Hen memandang rendah segalanya dan tersenyum dingin. Pada saat yang sama, niat membunuh yang sangat dingin mengalir keluar. Berengsek. Si eleng, ular hijau, dan yang lainnya langsung cemas. Sayangnya, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan Chu Hen. Angin dingin tiba-tiba bertiup, dan dunia dipenuhi aura pembunuh. Berdengung. Seutas energi kekerasan diam-diam berkumpul di ujung jari Chu Hen. Di depannya, mata Sentu Yitian bergetar, dan kekejamannya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. 866. Hah! Sehelai cahaya pekat diam-diam berkumpul di ujung jari Chu Hen. Ekspresinya acu tak acu, dan tatapan sedingin esnya diarahkan pada Sentu Yitian seolah sedang melihat mayat. Angin dingin bertiup, dan aura pembunuh menyebar ke segala arah. Ketika dia menerima niat membunuh dari tatapan Chu Hen, Sentu Yitian langsung panik. Dia kaget sekaligus marah. Namun, dia tidak berdaya melawan anggota tubuhnya yang patah. Ditambah dengan fakta bahwa dia terjepit di dinding gunung oleh pedang beluran, dia seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Di sisi lain, ular hijau, Si Eleng, dan Sue Chen sangat terkejut. Namun, mereka yang juga terluka parah hanya bisa menonton tanpa daya. Mereka bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Chu Hen perlahan mengangkat lengannya, dan energi sejati yang gelisah menari-nari di ujung jarinya. Pupil mata Sentu Yitian mengerut, dan mata merahnya sama ganasnya dengan mata serigala. Ledakan. Tiba-tiba, suara yang sangat berat bergema di area belakang mereka tanpa peringatan apapun. Semua orang terkejut. Mereka melihat gunung runtuh dan bumi retak. Debu beterbangan kemana-mana saat bayangan besar menghantam gunung. Dampak yang mengejutkan secara langsung menyebabkan lebih dari separuh gunung tersebut runtuh. Kerikil menghujani dari langit. Di tengah kerikil yang beterbangan, seekor ular besar berwarna-warni jatuh dengan keras ke tanah. Ia terseret beberapa ratus meter sebelum akhirnya berhenti. Lanuo dari klan ular surgawi. Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ular berwarna-warni yang penuh luka dan memiliki aura yang sangat lemah tidak lain adalah Lamia klan ular surgawi yang mencegatnya di luar. Mengaum. Sebelum Chu Hen, Ye Yao, dan yang lainnya bisa bereaksi, aura agung seperti gunung melonjak. Angin kencang bertiup, dan gelombang udara menumpuk. Aura agung menyapu langit, dan seekor binatang raksasa agung menyapu udara. Itu adalah lion mantis yang mendominasi dengan empat cakar yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Chu Hen melihat makhluk ganas seperti itu, mantis adalah spesies kuat yang memiliki garis keturunan yang sangat kuno. Level golden lion chi ini jelas tidak rendah. Saudara Chu Hen, ada seseorang di atas sana, kata Ye Yao dengan sungguh-sungguh. Saya melihatnya, jawab Chu Hen. Kelabang singa emas segera tiba di langit, dan di punggungnya berdiri beberapa sosok muda dengan aura luar biasa. Orang yang memimpin sebenarnya adalah seorang wanita yang dingin dan cantik. Dia memiliki wajah cantik dan temperamen yang luar biasa. Dia terus-menerus memancarkan kemuliaan yang tidak bisa disentuh oleh orang biasa. Seekor semut dari klan ular surgawi berani menghalangi jalanku. Wanita itu menatap Lanuo dari klan ular surgawi dengan sikap menyendiri. Auranya begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Ekspresi Xie Leng, King Xi, dan Sue Chen berubah berulang kali. Mereka memandang wanita itu dengan ketakutan dan ketakutan di mata mereka. Yang pertama mengepalkan tinjunya dan melontarkan beberapa kata dengan suara berat. Lei Zixin. Hua. Pembicaranya tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengarnya memasukkannya ke dalam hati. Tiga kata ini diam-diam memasuki telinga Chu Hen, langsung menimbulkan gelombang di hatinya. Chu Hen hanya mendengar Leng Lingyan menyebut nama ini sekali, tapi dia masih memiliki kesan mendalam tentangnya. Istana Guntur Sein. Salah satu dari tiga raksasa negara kemenangan timur. Lei Zixin. Monster yang memiliki fisik suci jiwa Guntur. Inilah para jenius terbaik di negara kemenangan timur. Konon bulunya sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Latar belakang, bakat, dan status. Dia benar-benar eksistensi dengan segudang lingkaran cahaya. Chu Hen diam-diam kagum, seperti yang diharapkan dari seseorang dari Istana Tandar Sein. Aura yang kuat seperti itu benar-benar bisa dikatakan luar biasa. Chu Hen, apa kalian baik-baik saja? Pada saat ini, suara familiar Hausi juga terdengar dari jauh. Gunung Kunliu, orang-orang dari Sekte Mistik Es juga bergegas ke sini. Chu Hen mengangkat alisnya, jelas sekali bahwa penghalang api gelap di luar telah dihancurkan oleh orang-orang dari Istana Sein Guntur. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya berjalan baik? Segera, Luo Mengsiang, Long Suansuang, Mu Feng, Hausi, dan yang lainnya tiba di dekat mereka berdua. Tapi melihat semua orang baik-baik saja, Chu Hen mau tidak mau harus banyak bersantai. Mata Ye Yao juga berbinar. Dia berteriak kaget, Saudari Suansuang, kamu di sini juga. Mendengar sapaan akrab itu, Long Suansuang tersenyum lega. Sepertinya Chu Hen menyelamatkanmu. Untung kamu baik-baik saja. Dan Zen, Hao Zi, Hua Sui, dan yang lainnya memandang Ye Yao dengan heran dan iri. Karena Ye Yao selamat, itu berarti rencana awal telah berhasil. Dengan kata lain, batas garis keturunan Ye Yao telah ditingkatkan dari fisik mistik menjadi fisik suci tai chi. Fisik suci. Ini adalah keinginan lama banyak orang. Sekarang setelah mereka memikirkannya, penderitaan yang diderita Ye Yao sebelumnya telah dibayar dan ditebus. Bagaimana situasi di luar? Chu Hen bertanya pada orang banyak. Lenglingian memandang Lei Zixin, yang berada di belalang singa emas, dan menjawab dengan hati-hati, kami bertarung dengan klan ular surgawi dan klan garis harimau di luar. Saya tidak menyangka istana suci guntur akan tiba-tiba datang ke sini. Mereka lah yang memecahkan dark flame barrier. Gadis kecil itu benar-benar kejam. Kasihan sekali harimau bodoh itu. Dia praktis dipotong menjadi delapan bagian. Mu Feng berkata sinis dengan suara rendah. Harimau bodoh, itu tentu saja adalah nuya dari klan garis harimau. Adapun wanita berbelit-belit, Lan Nuo, dia juga berada di ambang kematian. Chu Hen mengangguk. Kemunculan istana Thunder Sein memang mengejutkan. Karena Ye Yao telah diselamatkan, Chu Hen berpikir akan lebih baik dia pergi. Pada saat yang sama, orang-orang dari istana Sein Guntur juga melihat situasi dengan jelas. Ketika mereka melihat Sentu Yi Tian, yang dipaku di dinding gunung oleh pedang bluran, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi keheranan. Semua orang saling melirik, dan mereka sedikit terkejut. Bahkan urat di lengan dan kakinya telah terpotong. Tuan muda yang bermartabat dari lembah Innocence telah menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Sentu Yi Tian, Lei Zixin sedikit mengangkat ke lopak matanya, dan sepertinya ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Sepertinya aku melebih-lebihkan kemampuan Innocence Valley. Meskipun dadanya telah tertusuk pedang, budidaya Sentu Yi Tian tidak lemah, dan dia masih memiliki nafas tersisa. Ketika dia mendengar ejekan Lei Zixin, Sentu Yi Tian mengertakan gigi, dan urat di wajahnya menonjol. Dia kemudian berteriak, Lei, Lei Zixin, bunuh mereka untukku, dan aku akan menjanjikan apapun padamu. Suara seramnya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Orang-orang dari Gunung Kunliu mau tidak mau mengubah ekspresi mereka, dan hati mereka berdebar kencang. Jika Istana Gun Tur Sein mengambil tindakan terhadap mereka, itu akan sangat buruk. Mengaum. 867. Lei Zixin, bantu aku membunuh mereka. Tuan muda ini akan menyetujui apapun yang kamu minta. Suara Sentu Yi Tian dipenuhi dengan kebencian. Pembuluh darah muncul di dahinya saat dia meraung histeris. Di Gunung Kunliu, semua orang dari Sekte Aesuan merasa gugup. Namun, tatapan Lei Zixin tidak goyah sama sekali. Dia bahkan tidak melihat ke arah Cu Hen dan yang lainnya. Dia menjawab dengan acu tak acu, izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang dimiliki oleh Innocence Valley Anda yang tidak dimiliki oleh Istana Sein Guntur saya. Dan menurut Anda, Sentu Yi Tian, apa yang menarik perhatian saya. Kesombongannya yang tersembunyi terlihat di depan semua orang. Hanya kata-kata, Istana Suci Guntur dan Tubuh Petir Suci saja sudah cukup baginya untuk memandang rendah orang lain. Hati Lei Zixin lebih tinggi dari langit. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dia memang berhak untuk bersikap sombong. Di Gunung Kunliu, semua orang dari Sekte Aesuan menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa sedikit tertekan. Alasan mengapa Lei Zixin tidak bergerak adalah karena dia meremehkan mereka. Dia meremehkan permintaan Sentu Yi Tian, dan bahkan lebih meremehkan menyerang Cu Hen dan yang lainnya. Dia benar-benar merendahkan dan menyendiri. Perasaan diabaikan ini cukup membuat frustrasi. Ekspresi Sentu Yi Tian menjadi lebih suram. Dia meraung lagi, pecahan batu ilahi dao besar. Aku akan memberimu pecahan batu ilahi dao besar. Bunuh mereka. Oh. Alis tipis Lei Zixin bergerak-gerak. Dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arah tablet batu kuno besar yang berdiri di puncak gunung seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang. Sepertinya pecahan batu ilahi dao besar juga tidak ada di tanganmu. Anda. Sentu Yi Tian sangat marah. Matanya hendak menyemburkan api. Bersenandung. Pada saat ini, pilar cahaya hitam ilusi turun dari langit, mendarat di tablet raksasa seperti pelangi. Suara mendesing. Dalam sekejap, gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah seperti riak di permukaan air, dengan tablet raksasa sebagai pusatnya. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah. Aura yang sangat kuat. Bahkan orang-orang di istana Lightning Sein tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Kemudian, pilar cahaya hitam dengan cepat menyatu, dan sesosok muda yang anggun mendarat di pecahan batu agung Dao Ilahi. Jika saya tidak salah, sepertinya ada Sein kesengsaraan di sini sekarang. Ada sedikit keterkejutan dalam nada sinisnya. Kemunculan orang ini telah menghilangkan kecemerlangan Lei Zixin. Itu juga sama mempesonannya dengan bintang-bintang. Aura dan sikapnya yang transcendent mengejutkan semua orang yang hadir. Han Yi Kuan. Suara yang agak berat datang dari tim Thunder Sein Palace. Setelah mendengar tiga kata ini, wajah semua orang dari Gunung Kunliu dan Sekte Es Misterius sekali lagi melonjak ketakutan dan ketakutan. Itu Han Yi Kuan dari Istana Ji Hua. San Zen mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Istana Ji Hua. Sudut mata Cuhen sedikit menyipit. Mereka juga salah satu dari tiga raksasa di provinsi itu, tapi dua di antaranya datang hari ini. Situasi menjadi semakin kacau. Dia ingin menyelamatkan Ye Yao dan kemudian membawa pecahan batu ilahi dari jalan agung bersamanya. Tapi sekarang, sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi. Oh, bukankah ini Tuan Muda dari Innocence Valley? Kenapa dia tergantung begitu tinggi? Han Yi Kuan memandang Sentu Yi Tian yang terjepit di dinding gunung dan tidak menyembunyikan senyum sombongnya saat dia berbicara dengan sinis. Sentu Yi Tian sangat marah. Saat ini, dia sangat berharap bisa mati saja. Han Yi Kuan mengabaikan tatapan marah pihak lain dan berjalan dengan angkuh ke tepi monumen raksasa. Dia menggantungkan satu kakinya di tepi tembok dan sikapnya sembrono. Pahlawan manakah yang telah berubah menjadi tubuh ilahi? Mengapa Anda tidak melangkah maju dan biarkan saya melihatnya? Tatapan Han Yi Kuan menyapu orang-orang dari gunung Kun Liu dan sekte S. Misterius. Perhatiannya tertuju pada Chu Hen, Ye Yao, dan Luo Mengsiang selama beberapa detik. Tim dari gunung Kun Liu, mereka telah menghasilkan cukup banyak talenta. Sebelum Chu Hen bisa menjawab, suara acu ta acu Lei Zixin terdengar. Han Yi Kuan, tolong minggir. Fragmen batu ilahi dari jalan agung ini milik istana S. Guntur Mu. Han Yi Kuan terkekeh dan berkata, Momo-ngomong, kenapa kamu sendirian? Di mana Lei Ming Hao, orang itu menikamku terakhir kali. Saya masih perlu membuatnya membayar saya kembali. Lei Ming Hao, hati semua orang bergetar. Semua orang tahu bahwa istana suci Guntur telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan telah mencapai tingkat yang sama dengan sekte teratas di provinsi tersebut, sekte seribu dunia. Di bidang, darah segar, mereka bahkan melampaui dua orang jenius yang mengerikan dengan tubuh ilahi muncul di istana Thunder Sein. Salah satunya adalah Lei Zixin, dan yang lainnya adalah Lei Ming Hao. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Nada suara Lei Zixin tenang saat dia mengatakan ini secara langsung. Han Yi Kuan mengusap hidungnya dan tersenyum. Itu belum pasti. Jangan terlalu yakin tentang segalanya. Istana Sein Guntur Mu tidak memiliki tubuh ilahi. Keduanya berbicara seolah-olah mereka tidak ada. Lei Zixin tersenyum. Karena kamu sangat percaya diri, carilah dia. Tidak perlu bicara omong kosong di sini. Bukankah aku menanyakan di mana Lei Ming Hao berada? Kamu sendiri yang mengetahuinya. Kenapa bertanya padaku? Oh, Han Yi Kuan sepertinya dia mengerti. Dia menggoyangkan jarinya dan berkata dengan santai, Wilayah Langit Suan Kesetra. Wilayah Langit Suan Kesetra. Mata semua orang berbinar. Mereka yang tahu-tahu bahwa itu adalah area terlarang paling berbahaya di wilayah surga sunyi kuno. Han Yi Kuan melanjutkan, Aku tahu itu. Bukankah Istana Sein Guntur Anda ada di sini untuk Heart of Divine Lightning di wilayah Langit Suan Kesetra. Kamu terlalu banyak bicara. Mata Lei Zixin bersinar karena kedinginan. Pembicara tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengar yang memikirkannya. Orang-orang dari Gunung Kun Liu, Sekte Es yang mendalam, dan Lembahu Wang semuanya penasaran dengan hati petir ilahi pembunuh yang mendalam. Chu Hen juga sedang memikirkannya. Jantung petir ilahi. Apa itu tadi? Bahkan Istana Guntur Sein, pusat kekuatan sebuah provinsi, sangat menghargainya. Han Yi Kuan tidak peduli dengan tatapan dingin Lei Zixin. Meskipun Istana Ji Hua sedikit lebih lemah daripada Istana Sein Guntur, namun hal itu tidak sampai membuatnya takut. Jika mereka benar-benar bertarung, Istana Ji Hua tidak takut. Hati guntur ilahi pembunuh hitam tidak mudah diperoleh. Ada terlalu banyak orang yang mengincar benda suci ini, saat dia berbicara, Han Yi Kuan sebenarnya menghela nafas lagi. Ini benar-benar tidak adil. Mengapa sekte kita tidak bisa dipimpin oleh para tetua alam mendalam langit? Kalau tidak, jika Istana Suci Guntur mengirim delapan atau sepuluh ahli alam mendalam langit, bukankah Guntur ilahi pembunuh hitam akan semudah itu? Petik 2 Sebelum dia selesai berbicara, arus dingin melonjak di sekitar orang-orang dari Istana Guntur Sein. Han Yi Kuan jelas sengaja mengungkapkan semua informasi ini. Dia hanya mencari masalah. Wilayah surga sunyi kuno dibuka setiap seribu tahun sekali. Setiap orang dari setiap sekte harus menggunakan Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi sebagai izin. Namun, ada aturan yang hanya diketahui sedikit orang. Untuk menutupi perbedaan antara kekuatan di negara bagian Victoria East, pemimpin 10 kekuatan teratas di provinsi tersebut akan dibatasi. 10 kekuatan teratas hanya dapat mengirim pembangkit tenaga listrik dengan basis budidaya di alam langit yang mendalam atau lebih tinggi untuk memimpin tim. Jika tidak, sekte dan klan lain tidak akan mampu bertahan sama sekali. Pembatasan seperti ini sangat diperlukan. Sedangkan untuk tiga kekuatan teratas di provinsi tersebut, pembatasannya bahkan lebih besar. Mereka hanya dapat mengirimkan murid-muridnya yang lebih muda. Tokoh setingkat lebih tua tidak diperbolehkan berpartisipasi sama sekali. Jika tidak, jika seorang tetua dengan basis budidaya yang menakutkan datang, kekuatan kelas 2 dan 3 harus memakan debu mereka. Tentu saja, tujuan utama wilayah surga sunyi kuno adalah menjadi tempat bagi generasi muda untuk bertumbuh. Selain tiga kekuatan teratas, tujuh sekte lainnya juga mengikuti. Mereka hanya mengizinkan murid-murid muda mereka untuk memasuki wilayah surga sunyi kuno dan tidak mengizinkan para tetua untuk memimpin tim. Meskipun hal ini akan sangat meningkatkan bahayanya, hal ini juga dapat memperkuat pertumbuhan murid dalam segala aspek. Sebagai perbandingan, sekte-sekte teratas lebih menghargai sekte terakhir. Darah segar adalah hal yang paling penting. Hanya ketika para jenius bertarung, mereka bisa menjadi lebih mengerikan. Adapun para jenius yang hanya bisa dilindungi oleh para tetua sekte, mereka tidak berbeda dengan sampah. Ini juga mengapa setelah tim Gunung Kun Liu menyingkirkan Aula Pemurnian Darah, Master Aula Pembantai Iblis membiarkan Cuhen dan Leng Lingyan memimpin tim dan tidak mengikuti mereka. Master Balai Pembantaian Iblis sangat jelas mengenai hal ini. Apakah Cuhen naga atau cacing, itu semua tergantung padanya. Tapi sekali lagi, dia memikirkannya. Meskipun wilayah Surga Sunyi Kuno membatasi 10 kekuatan teratas di provinsi tersebut, kualitas generasi muda secara keseluruhan kuat, basis budidaya rata-rata tinggi, dan mereka memiliki banyak informasi. Karena banyak faktor penting, mereka masih tetap kuat. Kekuatan dominan di wilayah Surga Sunyi Kuno. Lagi pula, di mata dunia, orang-orang seperti Lei Minghao dan Han Yi Kuan tidak kalah dengan tetua manapun yang memimpin tim. Sekte Seribu Dunia, Istana Sein Guntur, Istana Ji Hua. Beberapa kata saja sudah cukup untuk membuat orang merasa hormat dan takut tanpa akhir. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar mengetahui pembatasan tersebut. Di mata kebanyakan orang, 10 kekuatan teratas tidak ingin mengirim terlalu banyak tetua untuk memimpin tim. Lagi pula, bagi mereka, para jenius mengerikan di sekte mereka sudah cukup untuk lulus semua ujian di wilayah Surga Sunyi Kuno. Namun kini, Han Yi Kuan langsung menggali rahasia lamanya. Hal ini sedikit banyak akan meningkatkan kepercayaan kekuatan lain. Mungkin itu akan mempengaruhi rencana Istana Guntur Sein. Meskipun orang-orang di Istana Guntur Sein tidak puas, emosi Lei Zixin tidak banyak berubah. Dia masih dengan tenang menatap Han Yi Kuan yang berada di atas Batu Agung Dao Ilahi. Apakah kamu sudah selesai? Kamu masih sangat tenang. Han Yi Kuan juga sedikit terkejut. Dia harus mengakui bahwa wanita ini sangat sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang lain. Sepertinya Istana Guntur Sein bertekad untuk sukses kali ini. He he, aku sudah selesai. Sebelum kata terakhir diucapkan, aura mengejutkan dan Agung tiba-tiba melonjak. Hati semua orang melonjak. Mereka mendonga dan melihat gelombang kejut emas menembus langit seperti meteor. Itu langsung menuju ke posisi Han Yi Kuan. Gemuruh. Guntur meraung seolah-olah ribuan pasukan pria dan kuda sedang mendekat. Setelah itu, suara yang jelas dan merdu yang dipenuhi amarah terdengar. Han Yi Kuan, aku akhirnya menemukanmu, bajingan yang mencuri dariku. Suara ini. Semua orang dari Sekte Aesuan dan Gunung Kunliu terkejut. 868. Iblis dari Sekte Seribu Dunia itu juga ada di sini. Mata semua orang di Istana Guntur Sein menjadi dingin dan hati semua orang yang hadir bergetar. Gelombang kejut energi yang agung dan kuat bagaikan meteor yang terbungkus awan. Itu bergesekan dengan udara dengan kecepatan yang mencengangkan, memancarkan suhu tinggi yang menyengat. Tampaknya ada api yang menyala di sekitarnya. Bang! Pada saat berikutnya, energi mengerikan melonjak dan menghantam monumen kuno tempat Han Yi Kuan berada. Kekuatan dahsyat mengguncang langit dan bumi, gunung-gunung bergetar, dan bumi gelisah. Gelombang cahaya yang megah itu seperti semburan yang menerobos bendungan, dan bahkan monumen batu besar itu miring ke satu sisi. Lapisan retakan muncul di tanah. Uing-uing beterbangan kemana-mana, dan ribuan pecahan batu beterbangan seperti segerombolan belalang. Seiring dengan gelombang udara yang kacau, Han Yi Kuan segera dikirim terbang. Ketika dia mundur, dia tersenyum main-main dan berkata, Untung aku berlari cepat, kalau tidak, beberapa tulang rusukku akan patah. Han Yi Kuan, kembalikan buah darah suci kepadaku. Suara mendesing. Debu dan asap memenuhi udara, membubung dari segala arah. Suara yang jelas dan merdu yang enak didengar seperti lonceng perak memasuki telinga semua orang, dan kemudian sosok mungil dan indah tiba-tiba muncul di langit. Ketika Cu Hen, Luo Meng Chang, Long Suan Suang, dan yang lainnya melihat orang ini, semua orang dari gunung bumi liu dan sekte es misterius tercengang. Pihak lainnya adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Dia memiliki kulit yang cerah dan fitur wajah yang halus dan kecil, seperti boneka porselen giok yang indah. Rambutnya diikat menjadi dua sanggul berbulu halus, terlihat sedikit berantakan dan lucu. Dia memberi orang perasaan bahwa dia adalah Lolita kecil di sebelah yang belum dewasa. Bukankah ini yang dari kota bintang tujuh? Itu dia. Orang-orang dari gunung bumi liu dan sekte es misterius saling memandang. Gadis terakhir yang keluar dari alam rahasia Star Pagoda di kota bintang tujuh adalah orang ini. Semua orang ingat dengan jelas bahwa ketika dia terbangun di dunia rahasia, dia melihat mayat-mayat di kota bintang tujuh dan berkata dengan tenang, sekumpulan orang lainnya meninggal. Karena kalimat itulah semua orang terdiam sehingga dia meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Namun, mereka tidak mengira dia berasal dari sekte seribu dunia. Di tengah keterkejutannya, semua orang sedikit tenang. Kita seharusnya tahu, mata indah leng-lingian sedikit menyipit. Bibir merahnya sedikit terbuka, lalu dia perlahan menyebut nama pihak lain. Kiao Xiaowan. Suara mendesing. Meskipun banyak orang yang kurang lebih sudah menebaknya di dalam hati mereka, wajah mereka masih menunjukkan ekspresi keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Dia persis seperti rumor yang beredar. Dia terlihat seperti malaikat, tapi dia sangat kejam. Pelankan suaramu. Dia tidak disebut iblis kecil yang kekerasan tanpa alasan. Jika dia mendengar kita, tulang kita akan patah. Setan kecil yang penuh kekerasan. Mendengar nama aneh ini, Chu Hen merasa sedikit lucu. Meskipun dia sudah menebak bahwa latar belakangnya tidak sederhana saat pertama kali dia melihatnya, dia tidak dapat menghubungkannya dengan kata, brutal, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Namun, berdasarkan reaksi orang-orang di belakangnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa gadis cantik bernama Kiao Xiaowan ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Siapa yang menjelek-jelekanku? Kiao Xiaowan menoleh untuk melihat Chu Hen. Semua orang dari Gunung Kunliu dan Sekte Mystic S terdiam. Kemudian, dia melihat ke arah Istana Thunder Sein. Eh, ada wanita menyebalkan juga di sini. Mengaum. Begitu dia selesai berbicara, Golden Lion Roar di bawah kaki Lei Zixin mengeluarkan raungan peringatan. Matanya yang besar dipenuhi keganasan yang menakutkan. Untuk apa kamu berteriak? Jika kamu mengaum lagi, aku akan mengulitimu dan menjadikanmu mantel. Kiao Xiaowan memarahi. Surai Golden Lion Roar berdiri tegak, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Lei Zixin mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa kepala murid Sekte Seribu Dunia berdebat dengan binatang? Apakah kamu tidak takut merusak identitasmu sebagai Kiao Xiaowan? Huff, jangan tunjuk pohon murbei dan kutub pohon belalang. Aku di sini bukan untuk mencarimu hari ini. Jika tidak ada urusan, bawa hewanmu ke samping. Kalau aku mendengarnya menggonggong lagi, jangan salahkan aku karena memukuli anjing itu tanpa melihat pemiliknya. Terlihat bahwa hubungan ketiga pusat kekuatan di provinsi tersebut kurang baik. Lei Zixin tidak marah atas serangan balik Kiao Xiaowan. Dia masih menunjukkan sikap merendahkan dan angkuh. Kiao Xiaowan tidak membantahnya. Dia terus mengincar Han Yikuan dari Istana Jihua. Bajingan, kembalikan buah darah suciku. Aku berkata, Adikuan, aku hanya mengambil tiga buah darah suci milikmu. Apakah kamu perlu mengejarku? Bukan, Paman selama tujuh hari tujuh malam. Han Yikuan berkata sambil terkekeh. Berikan padaku. Kiao Xiaowan mengulurkan tangan mungilnya, seperti anak kecil yang meminta permen dari orang dewasa. Dari sepuluh buah darah suci, kamu mengambil tujuh, dan aku hanya mendapat tiga. Tidak bisakah kamu lebih masuk akal? Jangan salahkan Paman karena tidak mengingatkanmu. Makan terlalu banyak buah darah suci akan menyebabkan Istana Valet asal sejatimu meledak. Lagi pula, apakah kamu yang membakar Gunung Langit Ungu sebulan yang lalu? Kamu membakar kakak senior dan juniorku yang malang. Jangan bilang itu tidak ada hubungannya denganmu. Di seluruh negara bagian timur yang menang, tidak ada orang lain yang memiliki api pelintas surgawi selain Anda. Ocehan Han Yikuan membuat Kiao Xiaowan sangat marah. Diam, apakah kamu suka mengobrol? Beri aku buah darah suci. Berdengung, suara mendesing. Setelah dia selesai berbicara, Kiao Xiaowan mengamuk. Cahaya keemasan yang pekat dan indah keluar dari tubuhnya saat dia menyerang lawannya dengan marah. Apakah kamu serius? Han Yikuan mengangkat alisnya, lalu, dia menyatukan kedua telapak tangannya. Seiring dengan fluktuasi energi yang sangat aneh, serangkaian bayangan terpisah dari tubuhnya. Jika aku tidak bergerak, orang akan mengira aku takut padamu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin kencang menumpuk. Dalam sekejap, bayangan yang terpisah itu berkelebat dan berbentuk seperti hantu. Mereka berubah menjadi klon yang persis sama dengan Han Yikuan. Selusin klon itu persis sama, baik dari segi aura maupun penampilan. Orang-orang yang hadir tidak dapat lagi membedakan mana tubuh aslinya. Segera, selusin Han Yikuan seperti sekawanan serigala menerkam seekor domba. Aura menakjubkan mereka seperti gelombang yang mengamuk. Huh. Kiao Xiaowan mendengus pelan, kekuatan asal sejati yang bahkan lebih agung diam-diam beredar. Setelah itu, sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya mekar dari belakangnya. Pancaran cahaya yang menyilaukan melonjak ke atas, seperti tanaman merambat berduri yang sangat tajam. Kecepatannya sangat cepat, seperti angin dan kilat. Bang, bang, bang. Tanaman merambat berduri emas yang ganas menembus dada selusin cahaya ilahi Han Yikuan. Namun, tanpa kecuali, semua Han Yikuan meledak menjadi kepulan asap. Tidak ada satupun yang merupakan tubuh asli. Desir. Sesaat kemudian, suara hembusan angin datang dari belakang Kiao Xiaowan. Aku di sini, saudari Xiaowan. Kecepatan yang sangat cepat. Semua orang yang hadir mengungkapkan keterkejutannya. Tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana Han Yikuan berada di belakang Kiao Xiaowan sekarang. Bas, bas. Salah satu tangan Han Yikuan berubah menjadi bilah palem, menelan dan memuntahkan kekuatan batin sejati yang kaya. Bilah palem yang tajam sebanding dengan senjata dewa yang dapat memotong besi seolah-olah itu adalah lumpur. Ia dengan mudah menghancurkan perisai kekuatan batin sejati di luar tubuh Kiao Xiaowan seolah-olah ia sedang memotong selembar kertas. Namun, ketika bila telapak tangan dingin itu berjarak kurang dari satu jari dari tubuh Kiao Xiaowan, dia diam-diam menghilang dari tempatnya berada. Telapak tangan Han Yikuan dan menebas udara. Momentum telapak tangan yang menakjubkan jatuh dari udara dan menebas dinding gunung di bawahnya. Boom, kerikilnya runtuh, dan separuh puncak gunung terkelupas. Aku di sini. Lalu, suara mengejek Kiao Xiaowan datang dari atas Han Yikuan. Han Yikuan mendonga dan melihat Kiao Xiaowan dengan senyum nakal di wajahnya. Jari tengahnya saling bertautan, dan gelombang yang tidak jelas dan gelisah dengan cepat berkumpul dan beredar di ujung jarinya. Lalu, ujung jarinya mengarah ke bawah, tepat ke arah Han Yikuan. Berdengung. Ruangan itu bergetar, dan bayangan pedang emas padat keluar dari ujung jarinya. Itu menembus udara dan menebas Han Yikuan. Pupil yang terakhir sedikit menyusut, dan dia menghindar ke samping. Bayangan pedang emas hampir melewati pipi kanan Han Yikuan saat itu menembus udara dan menghantam punggung gunung di bawahnya dengan keras. Ledakan. Dengan ledakan yang teredam, seluruh punggung gunung secara paksa ditembus oleh bayangan pedang dari utara ke selatan. Hampir saja, hampir saja, Han Yikuan menyentuh dadanya, tampak takut. Jika kamu tidak ingin mati, kembalikan buah darah suci kepadaku. He he, aku sudah makan buah darah suci. Apa kamu ingin aku meludahkannya dan memberikannya padamu? Kalau begitu aku akan membunuhmu dan menguras darahmu. Kiao Xiaowan tidak berniat melepaskannya. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan menyerah sampai Han Yikuan mengambil kembali apa yang dimilikinya. Han Yikuan tampak seperti sedang tersenyum nakal, tetapi sebagai murid paling jenius di Istana Ji Hua, dia bukanlah karakter yang sederhana. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens. Dalam sekejap mata, ruang bergetar, gunung dan sungai hancur, dan sungai mengalir terbalik. Kemunculan Istana Sein Guntur, Istana Ji Hua, dan Sekte Seribu Dunia di saat yang sama membuat orang-orang lain yang berkumpul di tebing jalan besar tampak seperti kertas timah belaka. Bahkan orang-orang dari Valley of Innocence hampir dilupakan. Sentu Yi Tian tergantung sendirian di tebing, berlumuran darah. Anggota tubuhnya terkulai lemas, tapi matanya yang tajam dipenuhi dengan kebencian dan kedinginan yang lebih besar lagi. Hah! Lei Zixin dari Istana Sein Guntur mencibir saat dia menyaksikan pertarungan antara Han Yikuan dan Kiao Xiaowan. Kemudian, dia tiba-tiba membalik telapak tangannya, dan sebuah kantong sutra biru tua muncul di telapak tangannya. Kantong ini dibuat dengan sangat indah, terlihat sangat mewah dan mulia. Lei Zixin melambaikan tangannya, dan kantong itu terbang keluar, meledak dengan cahaya biru seperti matahari. Tindakan pihak lain mengejutkan Chu Hen. Kantong itu langsung melayang di atas pecahan batu ilahi jalur agung dan ukurannya bertambah dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebarnya menjadi 100 meter. Bas! Bas! Dari jauh, kantong itu tampak seperti kosmos sak raksasa yang bisa berisi apa saja. Bukaannya menghadap ke bawah, dan talinya terbuka lebar. Ia bisa memanggil angin dan memanggil hujan, dan menelan gunung dan sungai. 869 Hem-hem Kantong raksasa yang sepertinya berisi segala sesuatu menghadap ke bawah. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, memanggil angin dan memanggil hujan, melepaskan kekuatan yang bisa menelan gunung dan sungai. Gunung, sungai, dan bumi bergetar tak nyaman. Di bawah tatapan kaget semua orang, pecahan batu dao besar bergetar hebat dan naik ke udara, perlahan-lahan bergerak keluar dari tanah. Meskipun itu hanya sebuah pecahan dari batu ilahi Jalan Agung, ukurannya sebanding dengan sebuah gunung yang tingginya ribuan meter. Tampaknya sepasang tangan raksasa takasat mata telah secara paksa menarik monumen kuno itu keluar dari tanah dengan kekuatan yang mampu menembus ribuan kilogram. Aura yang agung dan kuat menyebabkan orang tidak berani mendekatinya sama sekali. Bang! Di sisi lain, Han Yi Kuan dan Kiaw Siawan dari sekte dunia segudang masih bertarung. Percikan berterbangan kemana-mana dan ruang bergetar. Han Yi Kuan mengerutkan kening dan berteriak, berhenti berkelahi, batu dao besar akan diambil oleh wanita itu. Huff! Apa hubungannya denganku? Kiaw Siawan tidak terlalu tertarik pada tablet batu kuno itu. Dia menyerang sambil berkata, jika kamu tidak ingin aku bertarung, kembalikan buah darah suci itu. Aku akan memberimu satu. Tidak, tiga. Tidak tahukah kamu, bahwa orang yang melihatnya mempunyai bagian. Saya juga menemukan buah darah suci. Kenapa itu harus menjadi milikmu? Aku menemukannya duluan, jadi itu semua milikku. Silakan dan curi itu. Aku sedang mencurinya sekarang. Setelah itu, Kiaw Siawan menyerang dengan telapak tangannya. Energi palem yang besar itu seperti amukan tsunami. Setelah Han Yikuan menghindarinya, ia meruntukkan gunung di bawahnya hingga rata dengan tanah. Dia sepenuhnya menunjukkan arti dari judul, Gadis Setan Kekerasan. Sebagai perbandingan, Han Yikuan bertarung lebih konservatif, lebih sedikit menyerang dan lebih banyak bertahan. Namun, dia selalu melakukan apa yang dia suka dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan ditekan. Kiaw Siawan menolak untuk menyerah, jadi Lei Zixin memiliki waktu yang sangat lancar untuk mengumpulkan pecahan batu dao besar. Gemuruh. Retakan panjang dan sempit muncul di tanah. Dalam sekejap, seluruh monumen kuno meninggalkan tanah dan melayang di udara. Melihat tablet batu yang ditutupi dengan rune kuno, Chu Hen, yang tidak jauh dari sana, memiliki sinar samar di matanya. Kenyataannya, bukan hanya yang lain. Chu Hen juga sangat mementingkan fragment itu. Setelah merenung sebentar, Chu Hen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun Istana Suci Guntur hanya memiliki enam atau tujuh orang, tingkat budidaya rata-rata keseluruhan mereka jauh melampaui gunung Kun Liu dan Sekte mendalam es. Dan jenius mengerikan dengan tubuh Suci Jiwa Guntur, Lei Zixin, mungkin telah mencapai tahap akhir. Tahap tingkat ke-9 dari alam mendalam bumi, dan hanya selangkah lagi dari alam mendalam langit. Untuk Chu Hen saat ini, dia tidak ingin memprovokasi lawan seperti itu. Selain itu, ada dua faktor yang tidak pasti, Han Yikuan dan Kiaw Siawan. Chu Hen dan yang lainnya tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Pecahan batu ilahi dari jalan agung itu penting, tapi dia hanya bisa melepaskannya. Ledakan. Kemudian, kantong brokat besar itu meledak dengan cahaya biru tua yang cemerlang. Seperti matahari biru, langit diwarnai biru. Kekuatan hisap yang sangat kuat dilepaskan darinya, dan topan seperti tornado mengelilingi seluruh loh batu. Tablet batu itu mengeluarkan suara gemuruh pelan dan ditutupi lapisan cahaya biru samar. Kemudian, tablet batu itu menyusut dengan cepat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan masuk ke dalam kantong brokat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, tablet batu yang megah dan megah itu telah menghilang, hanya menyisakan lubang besar di tanah. Setelah mengumpulkan pecahannya, kantong brokat sutra biru pun kembali ke ukuran aslinya. Ia membuat bayangan di udara dan sekali lagi mendarat di telapak tangan Lei Zixin. Melihat kantong brokat di tangannya, mata tenang Lei Zixin akhirnya bergetar. Namun itu hanya riak kecil. Tampaknya di matanya, hanya sedikit hal yang bisa menggerakkannya. Besiaplah untuk pergi. Chuhen menoleh ke samping dan berkata kepada Gunung Kunliu dan orang-orang dari Sekte S Misterius. Tidak perlu lagi mengharapkan pecahan batu ilahi dari Jalan Agung, dan Ye Yao telah berhasil diselamatkan. Pada dasarnya, misi telah diselesaikan dengan sukses, dan tidak ada gunanya tinggal di sini. Kemudian, mata Chuhen menjadi dingin, dan dia menatap langsung ke arah Sentuyitian, yang dipaku di dinding gunung oleh Pedang Bluran. Tidak peduli apa, Pedang Bluran harus diambil. Mengaum Pada saat ini, singa emas yang dibawa oleh orang-orang dari Istana Suci Guntur tiba-tiba mengeluarkan raungan gembira yang pelan. Saat berikutnya, tiga sosok muncul. Ini Nonalan. Mata orang-orang dari Istana Guntur Sein berbinar. Bahkan bibir Lei Zixin membentuk senyuman tipis. Wuss! Tiga sosok mendarat di punggung lebar singa emas singa. Wanita muda yang berjalan di depan segera tiba di depan Lei Zixin, dan memegang tangannya dengan rat. Suster Zixin. Salam, Nona Zixin. Kedua pria parubaya dengan aura mantap di belakangnya membungkuh hormat. Lei Zixin mengangkat kepalanya sedikit, lalu berkata sambil tersenyum, melihat betapa bahagianya kamu, sepertinya kamu telah mendapatkan pohon roh jimat ilahi. Tidak, Lei Xiaolan menggelengkan kepalanya, dan dia merasa sedikit sedih. Seseorang mengalahkan kita. Ketika kita melewati formasi empat pembunuhan surga duniawi, pohon roh jimat ilahi telah diambil. Oh! Lei Zixin sedikit terkejut. Dia memandang dua pria parubaya di belakang Lei Xiaolan dengan dingin. Kalian berdua bahkan tidak bisa melakukan ini. Apa gunanya saya memasuki istana Tander Sein? Mohon maafkan kami, Nona Zixin. Keduanya langsung berlutut di tanah, dan wajah mereka sepucat kertas. Keduanya bukanlah murid resmi istana Sein Guntur, melainkan pelayan di cabang samping istana Sein Guntur. Sederhananya, ketika kekurangan tenaga kerja, mereka dapat mengirim penjaga sesuka hati. Meskipun keduanya tidak lemah, mereka sudah setengah bayar, dan telah menemui hambatan dan hambatan yang sangat besar di jalur Marsial Dao. Untuk menyelesaikan terobosan mereka, keduanya mendambakan kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada istana Tander Sein. Setelah memasuki wilayah surga sunyi kuno, Lei Zixin memerintahkan mereka berdua untuk membantu Lei Siaolan mendapatkan pohon roh jimat ilahi. Meskipun kesulitan misi ini tidak rendah, dengan pencapaian Lei Siaolan dalam seni rune dan bantuan beberapa harta karun, itu tidak sulit sama sekali. Lagipula, informasi yang dikumpulkan oleh istana Sein Guntur jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte dan kekuatan lain. Itu hampir sampai ke dalam tas, tetapi Lei Zixin tidak menyangka bahwa masalah ini pun akan kacau balau. Tentu saja, Lei Zixin marah. Baiklah, kak Zixin, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya saja orang yang mengalahkan kita terlalu kuat. Kata Lei Siaolan. Ekspresi Lei Zixin sedikit melembut. Nona Zixin, meskipun kami tidak mendapatkan pohon roh jimat ilahi, kami memiliki tersangka. Kami telah mengikutinya selama beberapa hari terakhir. Salah satu pria parubaya berkata dengan tergesa-gesa. Oh, mata Lei Zixin sedikit menyipit. Dia memandang Lei Siaolan dan berkata, Anda punya tersangka. Lei Siaolan tanpa sadar melihat ke arah Gunung Kunliu dan yang lainnya. Saat ini, Chu Hen sudah berjalan menuju Sentuyitian, siap menyelesaikan dendam di antara mereka. Itu hanya kecurigaan. Aku belum pernah memastikannya. Mungkin itu bukan dia. Lei Siaolan berkata dengan tidak yakin. Dia harus mengakui bahwa Chu Hen telah memberinya banyak kejutan selama periode ini. Dari membunuh Liwu dari klan Fang di platform pencongkel abadi hingga Xiaomang dari dinasti terpadu surga. Kemudian, dia memandikan kota bintang tujuh dengan darah, mengalahkan Lu Tao dari Sekte Taiking, Li Fengqing, dan Gu Yongsan dari pavilion angin dan awan. Dan sekarang, dia mengalahkan Sentuyitian dari Innocence Valley. Sulit membayangkan seseorang dari Gunung Kunliu, kekuatan kelas dua, akan memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Meskipun kekuatan Istana Suci Guntur luar biasa dan merupakan kekuatan utama di wilayah prefektur, Lei Siaolan tidak ingin menjadi musuh dengan seorang jenius seperti Cu Hen yang memiliki potensi besar. Jika memungkinkan, dia lebih suka merekrutnya ke Istana Guntur Sein. Namun, ini hanya gagasan Lei Siaolan. Tatapan Lei Zixin tidak goyah sama sekali. Dia menatap Cu Hen untuk pertama kalinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Lei Siong. Verifikasi. Iya, kakak senior Sin. Sebuah suara yang dalam menjawab, dan seorang pria muda dengan tatapan tajam keluar dari belakang Lei Zixin. Hai. Diiringi suara gemerisik ringan, seekor ular putih kecil dan indah benar-benar merangkak keluar dari balik bahu pria itu. Tapi, yang berbeda dari ular biasa adalah ada satu tanduk di kepalanya, dan ada dua cakar samar yang menonjol darinya. Perut. Naga putih, rasakan atribut energi reiki di Istana Niwan orang itu. Heh. Ular putih kecil itu menjerit pelan. Kemudian, ia membuka matanya lebar-lebar dan mengeluarkan lingkaran riak yang tidak jelas dan gelap. Ruang angkasa mulai bergetar dengan ritme yang aneh, seperti riak di permukaan air. Cu Hen menatap dingin ke arah Sentu Yi Tian di depannya. Dia mengangkat telapak tangan kirinya dan mengumpulkan esensi sejatinya. Pedang bluran yang dipaku di dada yang terakhir mengeluarkan dengungan pelan. Sentu Yi Tian mengertakan gigi dan matanya menjadi merah. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan mengubur seluruh gunung Kunliu bersamaku. Kalau begitu ayo, jawab Cu Hen acu tak acu, dan aura pedang dingin yang menggigit menyebar. Tapi pada saat ini, dengan suara, weng, tubuh Cu Hen langsung bergetar, dan sedikit pusing muncul di kepalanya. Untayan kekuatan tak kasat mata seperti ujung jarum menembus istana niwan miliknya, seketika menyebabkan energi spiritual menjadi kacau. Apa yang salah? Ketika Luo Mengchang, Long Suansuang, dan yang lainnya melihat ini, mereka buru-buru bergegas ke sisi Cu Hen untuk bertanya. 870. Kekuatan jimat surgawi absolut, pohon roh jimat surgawi ada padanya. Lei Xiong berbicara dengan tekad yang tak tertandingi. Ular putih kecil dengan tanduk panjang di bahunya mulai memancarkan aura energi roh yang sangat gelisah. Lei Xiaolan tercengang, tetapi pada saat yang sama, dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, Cu Hen adalah satu-satunya orang yang dia curigai. Mengaum. Sesaat kemudian, Golden Lion Roar membuka mulutnya yang besar. Seiring dengan gelombang udara yang sangat panas, bola api emas keluar dari mulutnya. Itu bersiul langsung menuju lokasi Cu Hen. Apa yang sedang terjadi? Konfrontasi yang tiba-tiba menyebabkan orang-orang dari Gunung Kun Liu dan Sekte Mystic S menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak siap. Kakak Cu Hen, hati-hati. Ye Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Cu Hen, yang berdiri di samping Luo Mengcang dan Long Suan Suang, mengangkat kelopak matanya dan tanpa sadar menarik kedua gadis itu ke belakangnya. Kemudian, cahaya perak pekat muncul dari tubuhnya dan siklon astral kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan mengalir di telapak tangan kirinya. Sebuah bola energi muncul di tangannya. Merak bunuh. Tanpa ragu-ragu, Cu Hen langsung membuang bola energi spiral di telapak tangannya. Bola energi merak membesar dengan cepat, dan kekuatan yang sangat besar terkompresi menjadi satu, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat. Bang! Suara yang sangat berat dan menggemparkan bumi langsung meledak di udara. Bola api emas dan bola astral perak bertabrakan. Energi mengerikan yang meledak pada saat itu seperti matahari yang meledak. Akibat dari gelombang panas yang sangat besar dan dahsyat menyapu, dan aliran udara dingin dan kuat yang menggigit keluar begitu saja. Semua orang dari Gunung Kunliu dan Sekte Es Misterius memasang ekspresi serius dan bingung. Apa maksudnya ini, Nona Lei? Leng Lingyan segera berdiri dan bertanya. Namun, Lei Zixin bahkan tidak melihat ke arah Leng Lingyan. Sikapnya yang menyendiri seperti pembeda antara bangsawan dan rakyat jelata. Dia memandang Cuhen dengan acuh-ta'acuh, suaranya tenang dan acuh-ta'acuh. Kamu telah menyembunyikannya dengan cukup baik, tetapi di hadapanku, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa baik kamu menyembunyikannya. Semua orang semakin bingung ketika mendengar ini. Bahkan orang-orang yang tersisa dari lembah huang pun penuh dengan keraguan. Apa yang dia coba lakukan? Namun, inilah yang ingin dilihat oleh penduduk Innocence Valley. Terutama Sentuyitian, yang mengertakkan gigi dan memasang ekspresi garang di wajahnya. Cuhen mengerutkan kening dan menjawab dengan suara rendah, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Benar-benar. Nada suara Lei Zixin mengandung sedikit provokasi. Segera setelah itu, dia memerintahkan dengan nada yang sangat menarik, jika kamu ingin tetap hidup, serahkan pohon roh simbol ilahi. Pohon roh jimat abadi. Hua. Setelah mendengar kata-kata ini, murid Cuhen tiba-tiba menyusut. Semua orang yang hadir juga terkejut, dan tatapan mereka melonjak keheranan satu demi satu. Pihak lain benar-benar mendapatkan harta karun seperti pohon roh jimat abadi. Tatapan Cuhen tanpa sadar menyapu Lei Xiaolan dan orang lain di belakang Lei Zixin. Cuhen telah melihat mereka bertiga di Immortal Prying platform sebelumnya. Meskipun Leng Lingyan telah memberitahunya bahwa Lei Xiaolan kemungkinan besar berasal dari Istana Suci Petir, mereka tidak pernah melakukan kontak langsung satu sama lain. Memang benar bahwa Cuhen telah memperoleh pohon roh jimat abadi, tetapi kenyataannya adalah pohon roh jimat abadi yang dicari Lei Xiaolan telah diambil oleh Sifeng Si. Pohon roh jimat abadi yang diperoleh Cuhen adalah pohon lain di kedalaman formasi Empat Kematian Bumi Langit. Jika pihak lain benar-benar ingin mencarinya, mereka harus mencari Sifeng Si. Cuhen segera merasa seolah-olah dia dijadikan kambing hitam secara tidak sengaja. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Cuhen memang telah memperoleh pohon roh jimat abadi. Pada saat yang sama, Cuhen tidak menyangka bahwa Lei Xiaolan dan yang lainnya diam-diam mengikuti mereka sejak mereka meninggalkan platform pencongkel abadi. Sampai saat mereka bertiga muncul, Cuhen sebenarnya tidak berpikir ke arah ini. Namun, kebenarannya hanya kebetulan saja. Menjelaskannya pasti sia-sia. Bahkan jika mereka percaya pada keberadaan Sifeng Si, mustahil bagi mereka untuk mencarinya, di lautan luas manusia. Ada pohon roh jimat abadi tepat di depan mereka, jadi mengapa mereka memikirkan pohon yang jauh? Aku sangat menyesal. Nona Lei. Cuhen menenangkan naik turunnya hatinya, dan nadanya sopan dan sopan. Pohon roh jimat abadi telah menyatu dengan pohon jalananku dan tidak dapat lagi dipisahkan. Saya harap Anda tidak mempersulit saya. Aku tidak punya alasan untuk mendengarkanmu. Aku hanya menginginkan pohon roh jimat abadi. Lei Zixin menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, Luo Mengcang dan Long Suansuang, yang berada di belakang Cuhen, tidak bisa diam. Yang terakhir menjawab dengan dingin, karena ini adalah istana Sein Guntur, maka istana itu seharusnya memiliki sikap sebuah sekte besar. Tindakanmu tidak ada bedanya dengan perampokan paksa. Lei Zixin terus mengabaikan Long Suansuang seperti dia mengabaikan Leng Lingyan. Tinggalkan pohon roh jimat abadi, lalu kamu bisa pergi. Nada suaranya yang dingin dan menyendiri tidak memungkinkan adanya penolakan. Ini jelas sebuah perintah. Dia bertindak terlalu jauh. Wajah Cuhen tertutup es dingin. Pohon roh jimat abadi telah menyatu dengan pohon jalanan. Jika dia dengan paksa memisahkan pohon roh jimat abadi, itu pasti akan menyebabkan kerusakan permanen pada pohon jalanan. Pada saat itu, pencapaian Cuhen dalam senirunya tidak hanya akan berkurang menjadi nol, bahkan kekuatan mentalnya pun mungkin terluka. Begitu kekuatan mentalnya terluka, dia tidak berbeda dengan orang yang tidak berguna. Konsekuensi semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Perilaku Lei Zixin yang memperlakukan nyawa orang lain sebagai sesuatu yang tidak berharga membuat Cuhen sangat tidak bahagia. Kesombongannya benar-benar menyebalkan. Namun, di mata Lei Zixin, kemarahan yang ditunjukkan Cuhen seperti kemarahan orang biasa. Sepertinya kamu ingin tidak menaatiku. Tidak taat. Huff. Cuhen mencibir. Sayangnya, aku bukan anjingmu. Bagi saya, pesanan Anda sungguh konyol dan menggelikan. Kurang ajar. Kalian para bandit berani tidak menghormati Nona Sin. Suara mendesing. Dalam sekejap, dua pria parubaya yang berdiri di belakang Lei Xiaolan berteriak pada saat yang sama, dan aura kuat meledak ke arah Cuhen. Nona Sin dan Nona Lan, jangan khawatir. Kami akan membawa pohon roh jimat abadi dan menawarkannya kepada Anda. Karena mereka gagal mendapatkan pohon roh jimat abadi di platform pencongkelan abadi, ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk menebus diri mereka sendiri. Dentang. Guntur dan kilat saling bersilangan saat keduanya melepaskan kekuatan petir liar dari tubuh mereka. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka mengincar nyawa Cuhen. Kami baru saja berbicara tentang, anjing, dan inilah dua. Makanlah pedang marsal ini. Mu Feng, Hao Zi dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Satu demi satu, mereka naik ke udara dan terbang menuju keduanya. Bang. Cahaya pedang yang bercampur dengan kilat meledak, dan lapisan riak muncul di udara. Keduanya langsung dicegat di tengah jalan. Para anggota Istana Suci Guntur mencibir ketika mereka menyaksikan kelompok Gunung Kunliu membuat keributan besar. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani menantang martabat Istana Suci Guntur kita. He he, dan itu adalah faksi kelas dua. Menarik sekali. Karena itu masalahnya, mari kita mulai pembantaian hari ini. Terima kasih.